Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Ya memang politik ini penuh lika-liku sekali ya Padahal disini pada berita yang lalu pada tanggal 10 Juli 2023 Yaitu tim 8 koalisi perubahan nama bakal Cawapres sudah dikantongi Anis Baswedan Nah artinya apa? Artinya disini yaitu tim 8 sudah memilih-milih lah Yaitu nama bakal Cawapres mendamping Anis Baswedan Dan bahkan Anis Baswedan juga sudah memilih dari kandidat Cawapres Yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang Bahkan disini juga ada berita dari media Indonesia Yaitu pengumuman Cawapres Anis paling lama 16 Juli mendatang Artinya pada saat apel siaga perubahan di GBK Namun apa? Kenyataannya pada saat tanggal 16 Juli Kemarin nama Cawapres belum juga diumumkan Belum juga dideklarasikan Nah akhirnya rakyat juga bertanya-tanya ya Ini bagaimana ya? Kok selalu berubah-rubah? Ya apa ada kaitannya dengan jargon perubahan oleh Anis Baswedan dan koalisi perubahan Akhirnya semua yang direncanakan juga berubah-rubah Terlebih yang paling mengejutkan lagi Disini yaitu pertemuan Anis Baswedan dan tim 8 batal Nah bahkan disini juga elit Nasdem banyak yang waktunya tidak pas Kok bisa batal segala? Apakah juga Cawapres dari Anis Baswedan juga batal? Melihat dari batalnya pertemuan Anis Baswedan dan tim 8 Nah diketahui juga pada saat yang lalu Yaitu sesudah mengadakan apel siaga perubahan di GBK kemarin Itu besoknya kalau nggak salah Pak Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ya dari berita yang beredar sih Pak Jokowi memanggil Surya Paloh di Istana Nah apakah ada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Pak Surya Paloh Akhirnya tim 8 batal menemui Anis Baswedan Atau dibatalkan sepihak oleh Anis Baswedan Dan bahkan bisa jadi Pak Surya Paloh membatalkan yaitu tim 8 bertemu dengan Anis Baswedan Karena pertemuannya Pak Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo Ya ada kesepakatan atau bagaimana Nah ini juga masih opini loh Masih opini Jadi memang opini masyarakat yang berkembang saat ini sangat banyak sekali Apalagi ditambah ketika Presiden Joko Widodo yaitu diperintah untuk bertemu dengan Prabowo Subianto Itu membuat peta politik semakin melebar kemana-mana Memang di luar prediksi kita memang sangat di luar prediksi kita Bisa jadi yaitu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Pak Surya Paloh Bisa jadi dibatalkannya pertemuan Anis Baswedan dan tim 8 Bayangkan ketika tim 8 bertemu dengan Anis Baswedan pasti juga akan jauh-jauh hari lah intinya penjadwalan pertemuan antara tim 8 dengan Anis Baswedan Tetapi ketika adanya berita yaitu Pak Surya Paloh bertemu dengan Jokowi Tiba-tiba tim 8 batal bertemu dengan Anis Baswedan Pasti juga akan bertanya-tanya lah Akankah Cawapres dari Anis Baswedan molor dideklarasikan? Atau bahkan bisa berubah-rubah? Apalagi kemarin ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Jokowi Presiden Joko Widodo itu bahkan kepo Siapa Cawapres dari Anis Baswedan? Seharusnya kan Pak Surya Paloh sudah mengetahuinya ya Apalagi dalam berita ini tim 8 koalisi perubahan nama bakal Cawapres sudah ada di kantong Anis Baswedan Tetapi Pak Surya Paloh tidak memberikan jawaban pasti ke Presiden Jokowi Widodo tentang Cawapres dari Anis Baswedan Dan dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya disini Ketika tim 8 koalisi perubahan nama bakal Cawapres sudah ada di kantong Anis Baswedan Kantong Doraemon mungkin Mbak Yeni Wahid Wassalam Ngomongnya doang Ya terus apa pengaruhnya Min buat kami? Ramalan saya ada satu di antara tiga Ibu Kofifah, Gatot Nurmantio, dan AHY Kantong kiri kanan atau atas bawah Disini juga pada saat yang lalu ketika dimintai konfirmasi Mbak Yeni Wahid menjadi Cawapres dari Anis Baswedan juga ya Seolah-olah menolak secara halus Nah saya jadi penasaran Nah kira-kira tim 8 batal bertemu dengan Anis Baswedan kira-kira Bagaimana ya isi beritanya? Nah jadi disini yaitu pertemuan antara bakal talon presiden Anis Baswedan dan tim 8 batal digelar Pertemuan tersebut sedianya akan dilangsungkan di Nasdem Tower pada 18 Juli Batalnya pertemuan Anis dan tim 8 pun dikonfirmasi ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya Gak jadi ya kata Willy di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta selasa 18 Juli Willy membeberkan alasan kenapa batalnya pertemuan itu Secara garis besar kata dia Itu didasari karena perbedaan waktu diantara anggota tim 8 dengan Anis Baswedan Karena banyak yang waktunya gak pas Kemarin kan tim 8 sudah rapat internal di Brawijaya kata Willy Terpenting kata Willy sudah banyak agenda yang dijalankan antara tim 8 dengan Anis Baswedan Termasuk kata dia Akan dilakukan peringatan satu siro bersama antara Sugeng, Suparwoto, serta Anis Baswedan di Yogyakarta Tetapi disini berita dari detik news yaitu Sudirman Said ungkap obrolan di pertemuan tim 8 dengan Anis Baswedan Kok beda ya? Juru bicara Anis Baswedan, Sudirman Said mengatakan tim 8 koalisi perubahan untuk persatuan dengan Anis Baswedan kemarin Pertemuan itu untuk membahas perkembangan politik masing-masing partai hingga pemenangan Anis Baswedan di Pilpres ke depan Kemarin ada pertemuan rutin antara tim 8 Kebetulan Pak Capres Anis Baswedan baru kembali dari ibadah haji dan belum sempat bertemu Jadi beliau juga bergabung Materi pertemuan membahas update perkembangan politik dan masing-masing partai Sudirman menyebut tim 8 juga membahas kesiapan administrasi pendaftaran KPU Mereka juga berbicara terkait strategi mengorganisasian pemenangan Anis Baswedan Antara lain kesiapan administrasi pencalonan dan pendaftaran ke KPU Opsi-opsi pengorganisasian tim pemenangan Ujar Sudirman Ternyata kalau berita dari sini melakukan pertemuan Tetapi beda sekali dengan berita ini Yaitu pertemuan Anis Baswedan dan tim 8 batal Elit Nasdem banyak waktunya tidak pas Ini juga padahal 19 Juli 2023 Ya 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 Ini tertanggal 18 Juli Sudirman Said ungkap obrolan di pertemuan tim 8 Aduh beritanya juga sungguh berubah-rubah ya Ini padahal dari berita yang sama tetapi media yang berbeda Ini juga ada perbedaan Entah Aduh saya kok dibuat pusing Belum-belum kok sudah membuat pusing Ya seperti itulah ya Yang penting semoga saja pada tahun 2024 Pemilihan Pilpres, Pilek berlangsung adem-ayem Tidak ada gesekan-gesekan yang berarti Ya semoga saja tidak terpolarisasi Seperti pada Pilpres 2014 dan 2019 Terima kasih telah menonton